Saya beberapa waktu yang lalu memberikan paparan di Institut Teknologi Bandung di mana saya menyampaikan dan mengilustrasikan ada 5 inovasi yang sangat destruktif yang sudah terjadi dalam 5-10 tahun terakhir ini dan menurut saya disrupsi dari 5 inovasi tersebut ini akan sangat berkesinambungan dalam periode 20-50 tahun ke depan. Disrupsi inovasi tersebut adalah yang pertama Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Yang kedua adalah Genomics atau Genome Sequencing di mana kita sudah bisa mengedit atau memerkayasa gene-gene yang ada di sel tubuh kita. Yang ketiga adalah Energy Storage. Energy Storage ini termanifestasi dan terilustrasi dalam konteks bagaimana inovasi teknologi akhir-akhir ini sudah bisa membergerayakan energi atau tenaga surya dengan cara yang jauh lebih efektif agar kita semua bisa mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan fossil fuel atau apapun yang memakan dan mengemisi karbon. Tentunya yang keempat itu adalah Robotics. Robotics ini sangat nyata di depan kita karena kita sudah melihat pemberdayaan Robotics untuk manufaktur dan juga untuk kepentingan pemberdayaan mobil-mobil listrik yang mana dalam waktu dekat kita sudah bisa melihat mobil-mobil itu sudah tidak perlu dikembali oleh supir lagi karena ini sudah bisa menggunakan pemberdayaan kecerdasan artifisial Robotics dan juga Robotics dan juga Robotics dan juga Dan ini kalau menurut saya sudah sangat nyata di depan mata. Yang terakhir adalah inovasi terkait dengan Blockchain. Blockchain ini sudah sangat diberdayakan oleh dunia keuangan jasa keuangan di mana mereka sudah bisa membutuhkan bahkuasanya sistem pencatatan transaksi ekonomi atau transaksi keuangan itu sudah bisa dilakukan dengan cara yang tidak lagi sentralistis tapi bisa dilakukan dengan cara yang cukup terdesentralisasi namun tetap bisa memberikan transparansi dan juga akuntabilitas yang sangat memberikan penyamanan untuk para user atau pengguna ataupun konsumen jadinya kalau kita lihat ini ada 5 inovasi yang terdiri dari Blockchain, Genome Sequencing, Artificial Intelligence, Robotics, dan Energy Storage. Ini semua nyambung ke pengedepanan ilmu matematika, ilmu fisika dan syukur-syukur saya seringkali menyampaikan impian kita semua agar di tahun 2045 itu Indonesia sudah bisa memenangkan antara 5 sampai 10 Nobel dalam ilmu sains dan teknologi kita juga harus bisa memenangkan mungkin 10 Grammy mungkin juga 10 Oscar dan apapun penghargaan yang bisa menunjukkan bahwasanya Indonesia itu sudah jauh lebih relevant di kemudian hari dibandingkan apapun yang kita sudah bisa proyeksikan selama ini apapun yang kita bisa rasakan selama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!